Biar rapi, ini sholat bukan main-main, makanya saya berpesan Biar kata seperak, itu imam, itu kasih hadiah Biar kata seperak, seribu kek, nyamin, lima waktu, lima ribu, goceng, goceng Enggak apa-apa, penghormatan Jangan sampai yang nginjak-nginjak Islam kita Jangan sampai yang nginjak-nginjak Islam kita Islam sendiri kita hinakan Mana tuh hinakan? Masjidnya ada yang bocor gentengnya Atau temboknya ada yang roboh, bolong Maka kemudian ada tukang aduk Tukang bangunan, dibayar enggak tukang bangunan? Dibayar enggak? Tukang bangunan aja, cuma ngebenerin fisik Enggak nyampe akhirat Fisik, dia bayar Ini yang ngesahin sholat Orang banyak ampe akhirat, ngadep Allah Disembarangin Ini namanya nginjak-nginjak agama Buat ngapain? Kasih, kasih Kalau ada, catat Penghormatan Kata dia, saya enggak mau Ngimamin, enggak mau Kalau enggak mau Lo sama dengan nyumbang Masukin lagi Sumbangan dari Bapak Anu Begitu Diharapi Diatur Jangan sampe agama Malah kita injak Padahal sholat kita ini Bergantung kuat sama tuiman Diterima pun enggak Ini dia dulu Kalau dianya kagak Yuk kita kagak Bukan gerakan ini Nyopir ini harus ngerti Gua bisa nyopir Bukan masalah bisanya Kuduh paham Kuduh paham Begitu Ini urusan nahairan Repot Maka kasih Penghormatan Udah enggak ada duit Masjid kita Enggak ada Tapi ada barang-barang Wakaf Sawahnya banyak Di kampung begitu Itu buat apaan itu Padinya itu Kasih, kasih, kasih Tapi masjid kita Enggak ada duit Untuk begitu-begitu Paling enggak Ramadan Kasih hadiah Apa itu Sarung macamnya BHS Mereka telas Boleh hasil Santunan BHS Boleh hasil Santunan Enggak apa-apa Kasih sarung Penghormatan Adam Adam Islam Hargai itu Hargai Hargai Saya berharap Kalau umpamanya Bapak ini yang ngaji Yang ibu-ibu ini Allah kasih kaya raya Gitu ya Usahanya maju Duitnya banyak Bagian ini Tolongin Islam Tolongin Pada bagian ini Bagaimana caranya Nolonginnya Tanya tuh masjid Yang di sekitarnya Itu imam dihormati Enggak Enggak Baik Ada berapa imamnya Imam sih cuma ada dua doang Di kampung kita Enggak banyak Yang lain pada gagamau Baik Pak imam Itu saya kasih hadiah Kita kasih Ganjarannya gede banget Ini bang Penghormatan agama Abang imamin Lu bayar gua Bukan Enggak kebayar Enggak kebayar Abang bisa masukin orang ke surga Enggak kebayar surga Tapi Saya menghormati Kasian masyarakat Kasih Kasih Kayak begitu Sampai saya temukan Di Jakarta tuh Saya kagum banyak Orang Dia punya kontrakan banyak Ini kasus nyata Kisah nyata Ada beberapa kontrakan Dia Buat Imam ya Tapi bukan Wakaf buat imam Bukan Hasilnya Hasilnya Dia bilang sama anaknya Itu yang kontrakan itu Duitnya Buat kasih imam Jadi Buat imam Begitu Jadi Sehingga Duit itu dikumpulin Dikasih itu di masjid itu Lalu buat Ngasih imam Duitnya doang Bukan tanahnya Manfaatnya Hasilnya Hasilnya Ada saya temukan Saya kagum banyak Di dalam kehidupan bermasyarakat ini Banyak Luar biasa Sampai saya ada temukan juga orang Satu petakan kontrakan itu Buat nambahin honor hot tip Hot tipnya Kecil kampung ini Baik Gue tambahin Dari situ Ente ambil Pengurus Kontra itu Ente boleh nagi Dama dia Yang kontra itu Duitnya buat nambahin Begitu Ada yang Kayak begitu Saya banyak temukan Dalam kehidupan bermasyarakat Keliling-keliling Di Jakarta itu Beberapa orang kita Nemuin Oh cekatai saya Bagus pak Bagus Cakep Menghormati kita Menghormati Ganjaran gedeh Ganjaran gedeh Ganjaran gedeh Kasih itu imam Saya mau dongengin Sudara ngasih sarung Sarung Sama orang-orang Seribu Seribu sarung Amang ngasih yang imamin Solat satu Ganjarannya Ngasih gedean dia Ganjaran gedean dia Dibenuh seribu Iya Karena yang dinilai Ini mudah pasti dipakai Salat mula masih imam Begitu Dipakai mulu Kemana-mana Itu belum tentu Dikasih sarung Dipakai Orang kita lihat Pakainya celana mulu Begitu Ini udah nyata Dia yang imamin Jadi ajas manfaat Ajas manfaat Ini penting Makanya saya berharap Jamaini Moga Allah kasih rezeki luas Perhatiin tuh yang gaib itu Perhatiin Bagus Perhatiin Hormati Niatnya hormat agama Ya Allah Berkah 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 Itu begitu Berkah Begitu Berkah Diantara amali Yang kami kerjakan Begitu Kalau Ramadhan Ada berapa tuh Kiai-kiai Dari musolat-musolat Ada berapa itu Ingin imamin Itung Dari ujung ke ujung Diserang tuh Berapa itu Itung Begitu Biar kata Barang kecil Enggak apa Menghormati Penghormatan Jadi kalau kita Menghormati agama Hidup kita Tapa berkah Jangan Jangan sampai agama Menjadi rusak Oleh kita Jangan Hormati Hormati Jadi bagus Kasian Kasian Ini penting Begitu Penting Gak apa-apa Kalau ada Kalau ada Makanya di kita Kenapa ketika pemerintah Mau mengatur Khotbah Jumat Gala macam Karena kita Belum tuntas Separuh Kalau kayak di luar negeri Gak apa-apa Di Brunei Khotib Jumatnya sama Ampe detik ini Di seluruh masjid Se-Brunai Temanya Sama Temanya apa Umpama temanya Sukses dalam berbisnis Umpama Itu semua Dari ujung Brunei Ampe ujung Brunei Itu Dibuatin oleh negara Temanya Jadi kita mau Shot Jumat dimana Sama isinya Dia baca Yang negara punya Sama seperti kita Kalau Shot Jumat Shot Id Shot Id kan juga dikasih Itu Amal wali kota Semuanya sama tuh Bacaan wali kota Kayak gitu Di Brunei Kayak begitu Negara kita pengen Nyontoh itu Tapi gak tuntas Kalau di Brunei Imamnya digaji Sama negara Imamnya Digaji Sama negara Ini mau imamnya aja Dimintain BPJS juga Imamnya Mana dia puyak juga Dia gak Negara hormati Hormati Negara hormati Jadi imam itu Sepanjang yang saya tahu Paling kecil itu Antara 15 sampai 20 juta Imamin Sholat Itu kayak begitu Lumayan Di kampung kita Alhamdulillah itu Alhamdulillah Alhamdulillah Di kampung kita Alhamdulillah Itu luar biasa Di kampung kita Alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa Ini diatur Hidup Ngimam ini bikin Hormati 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 Biar kata seperak Di Jakarta itu ada Namanya Boti Bantuan Operasal Tempat Ibadah Imam ada Seperak 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 ada Jakarta Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu Oh ada Alhamdulillah Begitu Dilihat saja Bagus Kasian Gitu Supaya rapi Begitu Menghormati Agama